Katanya berdasarkan kegelisahannya Mas Yassin Mas Jodi kok bisa gini? Iya gak kegelisahan sih Mas Yassin Anu Kegugahan lah Kegugahan Artinya kita merewati Umur yang sama Kemudian merewati jalan yang sama Karena dulu itu kan saya sama beliau Berdua ini memang Berangkat dari Masya Allah Kalau Mas Yassin masih kelihatan lah Beliau sukses-sukses Saya kan harus belajar sama berdua ini Karmuah Begitu Apa Metodologikan itu Apakah tabu tadi mempelajari bahwa Resep-resep sukses itu Bisa kita pelajari Bahasanya Mas Dodi bagus Bukan sukses sih Apa yang Mas Dodi lakukan Sehingga bisa mencapai sampai Yang hari ini Mas Dodi Iya Makanya dia kan cerita tau Aku gak nyerita ke Resep-resep sukses ini Resih Loh kita aja yang tanya aja Kemarin Bukan tanya ya Ini Judulnya aja Tentang resep Kita cari bahasa yang lebih Kuncil lah ya Etika lah Lebih etis gitu lah Aku yakin dia juga udah nyaman Ditanyain soal Bagaimana resep Bagaimana gitu Nggak nyaman Yang nanyakan ya Tanyakan publik Tapi Apa yang nanya Kau yang ngisi Tidak ada yang Kadang-kadang tahu Enggak sih Tidak menanya Tidak tahu Riwat yang nyedi ya Iya Tidak After ini kan Tidak tahu Kalau kita kan tahu ya Before ini Before ini After ini Tidak tahu Dulunya gimana Iya Kan tahu Pertanyaannya Seperti yang tadi Yang saya sampaikan ke Mas Yasin Yang ditanya Kok bisa menjadi Misalnya Menghindari kata-kata Menggunakan kata-kata sukses Karena bisa jadi Nanti akan ada level Yang jauh lebih tinggi lagi Gitu kan Sehingga Pertanyaannya adalah Kok bisa mencapai Titik hari ini Oh pertanyaan itu ada Ada Itu banyak Kalau sampai titik hari ini ya Kok bisa sampai Buka Agensi gimana ceritanya Kok bisa jadi Brand counselor Gimana ceritanya Nah di titik itulah Yang Seringkali ditanya Tapi sebenarnya Aku menurutku ya Seringkali jadi aku Apa ya Dia tahu lah Awalnya Awalnya namanya Mas Dudu Itu tahu lah Oh brandnya Tapi yang begitu Aku akhirnya kayak Menolahi Karena Pernah haji sama istrinya Loh Wess haji ya Kalau haji dihajiin sih Kita Oke lah ya Masih orang Kita dihajiin Oke Tapi di usia segini Haji Dan itu aku lihat Di FB Istri yang ditanyain Apa kiatnya Ya kan Kita jadi mikir loh Bener Gak semua loh Gak semua loh Bisa haji Di umur sekian Bisa jadi satu Ada rezeki Tapi prioritasnya lain Bisa jadi ada rezeki Belum ada rezeki Tapi berarti sampai Pengen jual rumah Oke Ini bisa di bahasan yang Potokan Pasel yang Aku juga belum tahu Soal bagaimana ketika Ketika Wemutuskan untuk Berhaji Oke aku berhaji aja Daripada pilihan-pilihan Yang lebih rasional Tukumah Tukumobil Tukumiki Dengan uang yang Sekian Tukumobil saya Uang logis kan Mobil saya Uang roadway Uang roadway Kenapa harus memilih itu Tentaginya Z plus loh Jangan langsung Makanya Makanya gitu kan Dan Itu potongan Kepingan Puzzle Pertanyaan Itu termasuk Itu ilmu juga Yang perlu kita ambil Itu kan Itu kepingan-kepingan Iya Jadi Aku pernah buci tahan ini Mobil tapi Kepotong gitu Aku ada Gmb Gini-gini Terus mamimu Dut Tapi orang masuk Ya jadi Sebetulnya dalam hati Itu Tidak ada Keinginan khusus Yang cukup kuat Untuk pergi haji Tidak ada Keinginan khusus Tidak ada Keinginan kuat Untuk pergi haji Khusus Pernah ditulis ya Enggak Enggak pernah Umroh Oh umroh Bukan umroh 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 itu sering Tidak tulis Karena aku merasa Sudah haji tahun 2005 2005 aku sudah pernah haji Tapi sama papa Waktu itu aku kerja Di developer Sama papaku Nah kemudian Aku menganggap Ya udahlah Udah Udah pergi haji Selesai Terus kemudian Ada yang bilang Waktu itu mama saya Mami Mami bilang gini Aku pergi haji dulu Kumpulin uang Untuk pergi haji Usia masih muda Nah Ntar siah Ntar siah Terus mama bilang Sudah deh sedikit sih Sudah deh sedikit sih Sudah deh Tidak banyak Karena Uang 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 Sudah plus Sudah plus lah Pokoknya pikiran ku Aku harus plus Itu intinya Oh harus plus ya Harus Harus plus Namanya haji ya Plus gitu ya Harus plus Nah wadah Waktu itu Tapi aku yakin Keyakinanku adalah Kalau aku punya sebuah tujuan Punya aku Punya keinginan Aku bakal Bakal ketemu caranya Itu keyakinan Belif sistem yang ada dalam diriku Pokoknya kalau aku pengen beli sesuatu Pasti bakal bisa Walaupun uangnya belum ada sekarang Itu aku mau beli apapun Pasti gitu Kejadiannya Nah itu sampai kebawa Belif sistem seperti itu Karena aku tidak ada keinginan Untuk berangkat haji Sehingga tidak ada keinginan Untuk ngumpulin uang Untuk itu gitu ya Nah kemudian ketika trigger gitu Anda Tidak ada panggilan secara khusus Untuk pergi haji Sampai Udah tau kamu tuh Bila sama Tante Titi Fatimah Zahra Untuk Berangkat haji tahun ini Itu tahun 2018 Ngomong Berangkat hajinya tahun 2019 Udah tau Surung usaha Aki pake furodah Yang undangan Yang bisa langsung berangkat Iya Bisa langsung berangkat Tahun dia kan nunggu tujuh tahun 6 tahun tujuh tahun Nah terus pada waktu itu Aku masih ingat tuh Di bulan Januari 2019 Aku udah pengen banget ganti mobil Waktu tuh BMW ya BMW sama Innova BMW sama Innova Udah pengen banget ganti mobil Orang yang usah ngalas ya 2019 awal Bapak ingin ganti mobil Karena aku sering Udah Sering keluar kota Naik mobil Sudah mulai jarang Naik pesawat Karena udah bawa tim Dan yang kedua Jadwal lebih fleksibel Ketika naik mobil Nah pengen ganti mobil Waktu itu Pikiranku Yang sudah Pokoknya Kalau enggak Alphard Ya H1 H1 Itu mirip tuh mobilnya Cuma satu dari Hyundai Satu dari Toyota Gitu aja Tapi kalau dengan uangnya yang sama Hyundai Dapet tahun yang lebih baru Alphard jauh lebih lama Tahunnya udah gitu aja Tapi harga 250an tuh Sudah bisa dapet Pada waktu itu Nah kemudian Aku sudah struck banget Sama H1 H1 Yang Tak Udah tak lihat Hampir tiap hari Karena kalau pulang Itu lo ke maja lah Youtube Ya Udah gak nyari-nyari Masih udah sampai Mobilnya tuh udah 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 ada Oh iya Sintipaywaya Mobil itu sudah Karena Yang ngejualan adalah Bengkel dekat rumah Bengkel dekat rumah Karena dia bengkel Mobilnya terawat Dengan bagus Dijual dengan harga Rp235 Kalau enggak salah Terus Inovap Titik itu adalah gini Inovap itu harus ragat Banyak Karena Karena udah tua usianya Nah ini sering pakai Luar kota Kalau diragati Ragati bahasa Indonesia Dibiayai Itu kira-kira Kira-kira akan habis Sekitar antara Rp20.000.000.000.000 Kalau dibuat bagus ya Dibuat nyaman Seperti semula ya Dibenerin total Kira-kira Rp20.000.000.000.000 Kemudian Nah Inovap tak jual Dengan kondisi kayak gitu Itu laku Rp175.000.000.000 Berarti kan Ketika misalnya Inovap tak jual Rp175.000.000.000.000 Ditambah uang Rp20.000.000.000.000.000 Yang harusnya buat Menerin Kan Rp200.000.000.000.000 Duit kumpul Kan tinggal tak tambah sedikit Ganti H1 Nah tak ajukan Itu sama mamiku Nggak boleh Udah berangkat haji dulu aja Artinya Ketika berkeluarga pun Soal-soal finansial Seperti itu Masih Dikomunisikan Nah hal itulah yang Itu salah satu yang Pengen kita bahas gitu Sebetulnya mungkin Secara kewajiban Tidak ada Kewajiban tidak ada Itu kan otoritas sendiri Tapi di satu sisi lain Orang tua punya hak veto Untuk itu Dan anak laki-laki Punya kewajiban Iya Itu satu hal yang berbeda loh ya Orang tua punya hak veto Untuk itu Iya dong Harta Harta anak kan harta orang tua Saya mau gue Kayaknya Anakmu loh Harta anak kan harta orang tua Mau diminta dulu Dikasih Harus dikasihkan Wajib itu Apalagi anak laki-laki Anak perempuan Dia ngikut vetonya Sama suaminya Sama gimana? Haji Tapi ini Dorongan cukup kuat banget Ya coba lah Kita jadi orang Yang sudah pengen sesuatu Pengen banget Sudah Kontrol sudah dipegang sama kita Duitnya sudah ada Barangnya di depan Dan laki-laki ya Dan kita laki-laki Anaknya mobil ya Maksudnya Innova Ignis Gitu kan Itu kan Kudu Kudu banget gitu Itu udah sampai Wah Kudu pengen banget Wah Aku neng lo ke Jakarta Wah aku enak banget ya Terus Terus sampai Satu titik terakhir Sudahlah gini Apa tak bawa sini dulu Mobilnya ya Biar Mamiku nyoba Siapa tau berubah pikiran Itu Sudah Sudah ada keputusan Sekolah Mamemu Di Veto Sudah Tapi aku ternyata Berusaha memperjuangkan Pilihanku Di Veto Terus nge-i saran juga Untuk Haji Itu iya Sarannya Uangnya dikumpulkan Untuk Haji dulu Padahal kan Aku sudah bilang Bahwa Ini duitnya Nggak ngutang-ngutang Uang haji Kan tadi kan 175 dari Nova 25 untuk renovasi Untuk servis mobil Kan sudah Beda sama uang haji gitu Aku cuma tinggal Tambah 35 juta Kan gitu Uang haji udah ada sendiri Uang haji udah ada jaga sendiri Gitu Waktu itu aku ngomong gitu Ya udah lah Yuk coba Aku sama sopirku Ke bengkel Yang jualan Pak om Tak bawa dulu Yang mau beli Tes drive terakhir Tak tunjukin Orang tuaku Oh iya silahkan Itu posisi aku Sudah bawa BPKB Innova Itu posisi aku Sudah bawa BPKB Innova Sudah siap-siap transaksi Sudah Dia mau beli Oh bengkelnya Aku tombo 50 juta Nah Udah mas Tak bingim saya ya Pak gose ya pak ya Tadi juga orang tuaku Bawa ke rumah Dah haji dulu Tetap gitu Tetap gitu loh Tetap-tap Gak boleh gitu Nenekku Takjak Siapa tau bisa Mengubah Mengubah Orang lebih pembeta Bisa Harapanku gitu Bisa mempengaruhi mamiku Maksudku gitu Ini nanti nonton ya Terus lanjut-lanjut Nah terus tetap Gak boleh kan Tapi waktu itu mamaku Hasilnya mau tajak Tapi dia mamaku gak mau Masuk Yaudah tetap aku jalan sendiri Karena memang mau pergi Sebetulnya Akhirnya nenekku Anakku Sama verial pergi Nek mobil itu Jajal Aku cuma sampai kantor Nah siang lain Njemput anak sekolah Waktu itu dikutap Siang ngejemput Dah Siang itu aku harus memutuskan Antara beli atau tidak Timbang-timbang Keputusannya adalah Aku tidak membeli Dengan pertimbangan apa itu? Dengan pertimbangan apa? Aku ingat kata-katanya tantaku Dia bilang gini Umurmu itu masih panjang Artinya kalau kita berbicara Logika ya Bahwa umur anak kan Lebih panjang Itu kita berbicara logika Bahwa Berarti yakin Berarti mati Enggak Angel 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 Tuturanmu Umur masih panjang Kalau orang tua itu Seberapa Tinggal berapa tau? Kan Kalau secara usia Kan dia sudah Maghrib gitu ya Sudah maghrib Kan kamu masih Di asar Masih di tuhur Dia subuh Pacar dan Pacar karena Tenggelam Nah terus Aku ingat Kepumpung masih ada Apa yang kamu punya Untuk bahagia dia Umur masih panjang Apapun yang kamu punya Sekarang Buatlah orang tamu Bahagia Dengan cara Mengikuti Apa yang Salah Salah itu ya Waktu itu tantaku Berbicara Konteksnya adalah Aku diminta Untuk Lebih banyak lagi Memberi Konteksnya itu Tantaku ngasih tau ya Itu sekian Tahun yang lalu Sebelum kejadian itu Tapi waktu itu Teringat lagi gitu Remind ya Langsung keingat Kalau aku ganti Innova Aku seneng Eh aku ganti H1 Aku seneng Tapi orang tua aku Tidak seneng gitu Pertama aku Tuku H1 Untuk menyenangkan Diri sendiri Dengan kenyamanan Apa Safar yang sering Atau Ben Mami ku juga Merasakan Salah satu Dapatnya kan kesitu Karena mobil itu Dipakai bareng-bareng Iya betul Kan kita serumah Artinya untuk Membahagiaan orang tua juga Iya Membuat nyaman Orang tua juga Ada efek kesitu Tapi kan ya tetap Kita ego pribadi kan Tetap masuk disitu Kita memang pengen ganti Lebih dominan Tetap aku pengen ganti Sebetulnya Nah Tapi waktu aku ingat itu Kapan lagi aku bisa Membahagiaan Ini apa Mau ada kesempatan Padahal Pembahagiaan itu Dengan hanya menuruti Permintanya Hanya menuruti permintaan Haji aja Aku bukan Berarti tidak haji Ketika aku ganti ajuan Kan udah bilang Untuk haji Ada posnya sendiri Tapi entah kapan Apa terwujudnya Mangkatnya kapan Langsung Itu posisi aku udah daftar loh Posisi pada waktu Aku mau beli ajuan Aku sudah daftar haji Akhirnya Mami ku bilang Pakailah uangnya Sisanya berapapun yang kamu punya Itu untuk Pergi haji Untuk Untuk menuruti haji Tapi walaupun Aku beli ajuan Itu secara Hitung-hitungan Itu gak mengganggu Pemberangkatan ku haji Uang untuk beli H1 Hyundai itu Tapi kan tidak di tahun itu ya Karena kan target PNH plus kan Enggak Tahun itu Tahun 2019 itu Oh tetap Berarti Tabungan haji itu Memang sudah Ada Ada cukup Untuk berangkat 2019 Terus Ini tabungan sudah ada nih Berangkat di tahun itu juga 2019 Ini ada Innova Keinginan punya mobil Blah-blah-blah Tapi mamimu masih Terus mendesak Gunakan ini Untuk Melunasi haji Untuk melunasi haji Ya Memang waktu itu haji Kalau dihitung itu memang Uang yang ada saat itu Memang untuk di Cash ya Itu belum lunas hajinya Tapi aku ada beberapa pos Yang bisa dijaga Kayak untuk Bayar haji Nah tapi Keinginan mamiku adalah satu Kalau punya uang cash tadi kan 35 yang harus Untuk tomboan beli itu Masuklah sekalianlah Masukin ke Pemperlunasan Artinya semua fokuskanlah Semua fokuskan Effortnya ke situ Dan yang kedua Mamiku bilang Itu kan Hyundai Sudah lama Tahun 2013 Beli yang taunya baru aja Tau kadang-kadang Sering mau pakai Gitu loh Itu Itu keinginannya Kemudian pada Satu titik itulah Ya udahlah Hari ini aku ngalah Karena aku tahu Karena aku tahu Nanti Suatu saat nanti Aku akan punya ujian yang sama dengan ini Ketika aku punya sebuah keinginan Yang pengen Yang harus aku punya Aku gak akan punya pengendali lagi Ketika aku punya uang Aku punya power nih Aku punya power Punya resource Untuk melakukan sesuatu Entah baik itu Atau buruk Sepenuhnya di Kendali aku dipenuh Aku sepenuhnya Ketika ini Ujian sekali ini Ini yang tergambar Sekali ini ujian Tak lost Kayak tak menangkan diriku Diriku Otak disiplinku Tidak belajar sesuatu Ketika aku ini mengalahkan egoku Otak disiplinku Belajar sesuatu Tentang pengendalian diri Itu Itu yang tergambar di pikiranku juga Salah satunya Akhirnya Aku mengalah Untuk tidak membeli Oke Clear Tidak mau beli Aku bilang sama orang pengkelnya Tidak jadi beli Sudah Dibalah keberangkatan haji Kurang duitnya Kurang duitnya Kurang sekitar Nominalnya berapa berarti? Nominalnya Adalah pokoknya lah Pokoknya nomin Kurang Aku udah gini Oke Ini untuk Melunasi haji Aku harus jual tanah Sama jual emas Yang kupunya Kalau itu dua laku Insyaallah Haji selesai Urusan Untuk pembayaran Nah Kemudian Pak dokter Berangkat haji Aku pakai uang kantor dulu Uang kantor bayar Bayar Uang kantor dulu Uang kantor tak bayar Artinya aku punya utang sama kantor Gitu kan Aku punya utang sama kantor Udah Nah nantilah Nanti kalau pas pulang Pulang haji Nanti tak jual ke Tanah pelan-pelan Sama jual emas Masya Allah Tabarakallah Aku lagi dijual tanah Nggak ada jual emas Terus caranya? Klien dateng? Ya ada klien dateng Ada income baru Plus dapet alpart itu Habis pulang haji? Itu pas aku haji malan Pas pulang dari Mina Pas di Mina Aku ditelepon sama tante Di ini ada alpart Punyanya sodaranya Terawan Ini punya dokter Terawan Ini bekas punya dokter Terawan Mau enggak Kilometer masih 30 ribu Harganya sekian Ratu juta Dah tak tawar Sekian Mau enggak Dia nanti mau Tapi enggak punya uang sekarang Jangan sekarang Kalau usah membayar Uangnya siapa? Yaudah tak bayar Tak bayar Dibeli Lagi di sana ya? Iya lagi di sana Masya Allah Angkang ya Kita bisa Ini tadi Sebenarnya Lebih menarik Kalau ada angka nominal ya Tapi ternyata itu Jadi rahasia gitu Aku tahu ceritanya Cuman lali ya Tapi Furoda 240 sampai 250 ya Satu orang Satu orang Kalau enggak salah ya Aku lupa Kalau enggak salah Angka hajinya Tok ya Di luar Furoda Itu per orang Kalau enggak salah Sekitar 230 juta Di Fatima Zero Iya Di Kaisar Rosi Umrah Haji Eh Haji Plus Itu 230 juta Per orang Per orang Ya Itu berangkatnya 6 tahun lagi Haji Plus itu 6 tahun 6 tahun 6 tahun Nah Kalau mau berangkat tahun ini Harus ngambil Yang namanya Furoda Visa Visanya namanya Furoda Agar tidak berangkat 6 tahun lagi Supaya bisa berangkat tahun ini Itu Artinya itu Memperpendek jalur Iya Tapi harganya lebih lagi Iya Beli Visa Furoda Ya Itu di atas hajinya Hah Maksudnya Maksudnya Pijat Gajinya Ke Rung 100 Ya pokoknya di atas itu Harganya di atas Biaya hajinya sendiri Allah Ini ngomong Shingga simple ya Ngomong harganya Satu orang Ketika mau haji plus Untuk 6 tahun kemudian Haji plus itu 6 tahun kemudian 250 Anggap aja segitu Anggap ya Itu untuk Kemudian untuk memperpanjak dari 6 tahun jadi Sekarang Sekarang Itu Namanya Furoda Itu nilainya Lebih besar daripada Hajinya itu sendiri Arti katakan Podo Rungatoseket Haji Rungatoseket Visa Nipi Rungatoseket 500 Itu harga Yang harus dibayarkan Untuk pemberangkatan Satu orang Satu haji perudah Satu perudah Tapi Itu lagi Kembali lagi Kepada kemudahan-kemudahan Yang Allah berikan Allah Tapi makanya Kudus sugi ya Bener Berarti betul ya Bener Di usia Yang masih beli ya Sudah bisa Itu jangan jadi Akhirat penuh lagi gitu Keren banget sih Uang lurus Dan itu Jadi ini loh Tadi malam Bukan omongin Anakku Abah punya Empat planning Satu Semua Apa Utang-utang lunas Amin 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 Adalah Maksudnya utang ini Utang Tidakkan lembaga perbankan Gak Gak apa-apa Tapi kira Udah Oke lah Terus Kedua Haji Dan aku ngomong sama Isiko Kita tuh Mau gak mau Kita hajinya plus Dengan kondisi mungkin Kesehatannya dia Atau apapun itu Haji plus Ketik yang empat itu Jadi ini Jadi Apa ya Karena itu tadi Ngerasain Tak inget-inget loh mas Bener Menjeninan yang bis Gaya vlog itu Tak inget-inget banget loh Bener Mas itu Mas soalan bau sadar Dan bisa direalisasikan Amin Insya Allah Kalau ini Insya Allah Allah kasih diri Betul Iya Nek Mas Yajin lebih dekat Nek Kue ini realistis ya Ya enggak Ya gini Ini kebodohanku Tolong jangan buka aib sendiri ya Itu-ituannya matematik ya Kue ngomong Pelawas-pelawas Karena angka bisnismu Sekian-sekian Yang melibatkan Minimal Tos gitu kan Sabana Sabana itu topeng Sabana itu topeng Untuk menentupe etalase Yang mengkilat Terus Di baliknya Kami-kami ini Yang bisnisnya Skala Puluhan ribu Kadang ngomong ke Haji plus Kayak Wah Tenggung ini Langit Waduh Bahkan bicara mimpi Haji pun Belum saya belum Bahkan Paling umroh Ya umroh ya Nek Anakku tak dulu Kayak vlog-vlog Apa Awang umroh Ya ya kita besok kesana ya ya Kapan kita ke kabah ya Doa ya Kita sama-sama Kita berantasan Amin Seperti itu dok Tapi Wuruh kepikiran Apa Engkau Engkau Hanya untuk menyenangkan anak Saja gitu Mungkin beda Aku sama Sudi itu punya Kemiripan Aku ngepingin sesuatu Aku kaya Ano yakin ya Aku kisah band Gini Ketika Waktu jadi kolektor Itu temenku tuh Terus aku ngomong gini Kalian ngapain beli Apa Dulu ada Ngeek ya Oh iya Nokia Nokia Temen-temen kolektor tuh Padang kayak gitu Terus katanya suruh investasi layar ke atas Aku tuh satu-satunya beli buku Yang on top Kalo Warahnya kuning Satu Kedua Bu Aisyah Sebenernya keluarganya Keluarga besarnya Mas Jodi itu Apa ya Waktu kami hijrah itu juga banyak nolong Bu Aisyah Ibaratnya kayak gitu Bener-bener Ini nolong Dan Waktu Aku Aku juga gak ngebayangin Ibaratnya Oh ini bakal Gini nih Dipersiarkan Allah Kemudian gini-gini Itu karena Bu Aisyah bilang Pak kun dinati amal soleh Mungkin tadi Nelson Mandila Kebaikanmu itu di Kadang ketemu Ini kadang kita juga Wah capek banget Ini males sih Ngeluarin duit sendiri Mungkin kayak gitu Tapi itu akhirnya kayak Jadi Kembali ke kita Dan kayak kemarin Anak-anak Andikan umroh Wis tak bikinin paspor Sajidah Wis tak bikinin paspor Kemudian ternyata Yang diperjalankan adalah Aku sama istriku Menurutku itu udah Wis keren gitu Wis keren Udah bagi ya Karena waktu itu Sampai Idan mau kita Gara-gara tak iming-iming gitu Wis kamu kalau kita Nanti kita umroh bareng Bareng-bareng Wis bareng kita Aku berdua tau Karena bujuku Tapi itu Kayak apa ya Kayak Kayakinan Sebenernya kayak kayak Kayakinan Bia nih Fatima Zaran Jaro Apa Apa yang aku sering sekali cerita Jaro Apa Apa ya namanya ya Brosur Brosur ya Brosur diketahuin bapak Kulaknya pun didit Oh ngeboten Tapi selang berapa bulan Kami bisa berangkat berlapan Berlapan itu sekamar Privat Aku berdua sama istriku Masih Enggak sing bareng Iya Kira-kira pas nge-meme Ya Idan Kita umroh Nanti kalau sudah umroh Kita kita berempat Aku pita paling Gak ada momen itu Dan ini tidak jauh dari segitiga Kita lutut dengan segitiga Salam segitiga Salam segitiga Sampai jumpa di video selanjutnya cem Sampai jumpa di video selanjutnya Enthры 温